Halo guys, ketemu lagi saya Zulimai channel dan di video kali ini saya akan memberikan kalian satu tutorial yang cukup singkat tapi mungkin ini sangat berguna guys ya buat kalian Oke jadi yaitu tutorialnya itu mengenai indyhome lagi guys, karena masih banyak, bukan masih banyak sih ada beberapa subscriber saya yang masih kurang paham mengenai indyhome Nah jadi di video kali ini saya akan memberikan kalian satu tutorial yaitu bagaimana sih caranya login ke halaman router kita menggunakan hp android Karena kan sebelumnya kan saya sudah pernah buat video-video sebelumnya mengenai indyhome ini tapi disitu saya login lewat laptop Nah jadi buat kalian yang masih bingung karena ada juga beberapa subscriber saya masih bingung belum tahu bagaimana caranya login ke indyhome atau di halaman router mereka Nah jadi saya sarankan untuk menggunakan handphone saja guys atau android karena lebih mudah guys daripada laptop Oke langsung saja guys kita masukin tutorialnya, nah jadi yang pertama kalian lakukan kalau kalian mau login menggunakan hp atau android kalian Kalian yang pertama kalian lakukan itu kalian harus download aplikasi yang namanya ini guys aplikasinya Kalian buka di playstore Kalian download di playstore nama aplikasinya yaitu router admin Nah ini router admin Nah setelah kalian ketik router admin kalian pilih yang ini guys yang urutan keempat Ini router admin auto login ini nih nah oke Nah jadi seperti ini guys ya Karena apk ini sudah saya download Size nya cukup kecil ya sekitar 10 MB lah kalau nggak salah Kalau disini sudah saya download langsung saja guys saya buka Nah setelah dibuka maka dia akan menuju di halaman ini guys Jadi nggak perlu susah-susah guys ya buat kalian yang masih bingung ya bagaimana caranya login ke halaman router kalian Karena di komen-komen saya di video mengenai indioom itu masih banyak guys ya Nggak banyak juga sih ada beberapa subscriber saya yang sering-sering tanya bagaimana caranya login Karena mereka sempat kebingungan guys Bahkan mereka tidak bisa masuk sama sekali Nah jadi saya sarankan untuk menggunakan apk atau aplikasi android ini yaitu anyrouter admin Ya seperti yang tadi kalian lihat Oke jika sudah kalian download dan kalian install Kemudian kalian buka nanti disitu Pertama kali kalian buka ada peringatan gitu guys Tinggal kalian oke aja ya Kalian oke aja nanti dia bakalan menuju ke halaman sini Tinggal kalian masukkan aja guys Kalian masukkan aja password dan username kalian Disini saya bakalan masukkan password dan username saya Oke guys jadi disini saya minta maaf guys ya Kalau saya sensor Karena kan tiap-tiap pengguna itu kan beda-beda guys ya Jadi disini saya minta maaf kalau saya sensor ya Kemudian kita login Nah oke Sudah terlogin guys Jadi cukup mudah guys ya Daripada kalian masih bingung-bingung yang menggunakan laptop Dan masih bingung bagaimana caranya login ke halaman router kalian Kalian tinggal pakai aplikasi ini guys Kemudian setelah kalian buka kalian tinggal masukkan password dan username kalian Nanti dia bakalan menuju di halaman router seperti ini Sama saja guys ya Sama saja seperti yang di laptop Cuma ini bedanya kita menggunakan hp Nah jadi disini terserah kalian guys Kalian tinggal mau buka network Kalian mau coba sandy atau gimana Jadi terserah kalian Oh ya buat kalian yang mau buka aplikasi ini Kalian harus koneksikan ke internet juga guys ya Jangan kalian sudah download Download kemudian kalian matikan koneksi internet itu tidak bakalan kebuka Aplikasinya ini harus menggunakan koneksi internet juga Karena kan kalian mau login menggunakan hp kalian Nah jadi buat kalian yang masih bingung-bingung ya Bagaimana caranya buat login Yang sering-sering tanya di komentar Ini videonya saya sudah buatkan Dan disini saya minta maaf ke kalian guys ya Kalau saya jarang upload video Karena memang saya juga lagi sibuk Dan juga lagi kurang sehat guys Tapi saya Saya tetap usahakan untuk tetap produktif membuat video guys ya Intinya buat kalian guys ya Oke guys jadi itu dia tadi bagaimana caranya login ke halaman router Yang di home menggunakan android Atau aplikasi android yang ada di hp kalian Nah semoga video ini bisa membantu kalian yang masih bingung Bagaimana caranya login ke halaman router Nanti kalian tinggal pakai aplikasinya aja guys Cukup mudah guys ya Tidak perlu ribet Oke So guys mungkin sampai disini saya guys untuk video kali ini Dan seperti biasa buat kalian ingin kai video Silahkan kalian beri like jika kalian suka Dan kalian komen aja di kolom komentar Insyaal saya bakalan balas komen-komen kalian Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat Jangan lupa kalian share juga guys ya Ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian bisa tau guys oke Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya guys Oke sampai ketemu di next video guys Thank you for watching Bye